Halo Leo, apa kabar? Semoga semua Leo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para cross watcher Leo, kita akan baca love reading untuk pertengahan Agustus Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok Jangan dipaksakan, oke? Aku ambil satu indikatornya disini tentang past life relationship Oh iya, kita kali ini readingnya agak centil-centilan, ditemani sama Doraemon yang imut dengan simbol Leo Ya, kita cek energi dulu Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku Ya, buat yang ketinggalan readingan, silakan cek kolom playlist Yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi konteks person aku Atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Kita cek energi dulu Enak banget kartunya loncatnya Oke, sudah dapat kebalik Ada five of one Hey, Leo, kenapa? Belum apa-apa, udah konflik batin aja kamu Ada konflik batin dalam diri Leo, kenapa? Kita cek dulu ceritanya seperti apa Di sini ada past life relationship Tentang you have known each other before Bisa jadi ada hubungan yang sudah berakhir Di sini, kalau ini kisah orang masa lalu adalah mantan Tapi ada beberapa juga mungkin energi orang baru Yang mana orang baru itu adalah seseorang yang sudah kamu kenal Seseorang yang ada di circle yang sama Jadi memang entah teman sekolah, teman kuliah, atau teman kerja, teman komunitas Seperti itu Hanya saja kalau di sini aku lihat kuat energinya tentang seseorang di masa lalu Atau ada juga tentang Ada banyak sih kemungkinan past life ini Ada juga yang terkoneksi dengan hubungan di masa lalu banget Sebelum kalian terlahir di dunia sekarang Jadi itu tentang hubungan twin flame Ada sesuatu yang harus kalian tuntaskan di dunia yang sekarang Di kehidupan yang sekarang Yang aku lihat di sini ada, ini energi dia ya Tentang egg of sword Aku melihat dia masih terbelenggu sama kamu Makanya ada energi orang di masa lalu ya Lebih ke arah mantan nih Seseorang ada yang terbelenggu terhadap Perasaannya terhadap kamu Sorry Jadi masih ada energi Dia belum bisa melepaskan Apa sih Belum bisa melepaskan kenangan atau memori Tentang masa lalunya Kemudian di sini ada six of cup Masih suka rindu sama kamu Makanya masih terbelenggu Ada kerinduan yang mana Selalu dia ingat tentang memori-memori indah Ketika dia bersama kamu Kemudian di sini ada seven of sword Ada penyesalan dalam diri dia Penyesalan yang pernah terjadi adalah Pernah memanipulasi hubungannya bersama kamu Itu yang terlihat Jadi ada energi manipulatif dalam diri dia Ketika mungkin dulu bersama kamu Atau sekarang ada strategi yang ingin dia lakukan Mungkin dia ingin memanipulasi suatu keadaan Agar bisa terkoneksi lagi dengan kamu Ya sedang mencari cara Gimana supaya bisa terhubung lagi Kemudian di sini energi kamu Ada the full Ada energi di mana awal mula baru Sepertinya beberapa di antara Leo Sedang memulai langkah baru dalam kehidupannya Dan di sini ada as of anacle sih Kalian lagi sibuk-sibuknya dengan pencapaian kalian Kayak ada pintu rejeki yang sedang kalian kejar Ya ingin membuka awal mula baru dalam bentuk Mungkin fokus sama pekerjaan Fokus sama koin-koinnya kalian Pinnacle-nya kalian Ada awal mula baru ke arah pekerjaan Atau kehidupan kalau aku lihat Dan di sini ada four of pinnacle Kenapa? Karena aku lihat mungkin beberapa di antara kalian Ada yang stuck Di masalah keuangan bisa Jadi kayak Aduh cinta-cintaan tar dulu Demi Mending aku ngurus dulu kehidupan Ini lagi masa-masa gini Kayaknya uang jauh lebih penting deh Daripada perasaan Ada beberapa yang begitu Ada juga beberapa yang ingin memulai awal mula baru Tentang suatu hubungan Karena udah capek Stuck masalah cinta Udah capek sendirian Udah capek Kesepian Seperti itu Kita cek dulu ya Seperti apa ceritanya Si disini ada five of one lagi Double konfirmasi Minc energy kalian Four of one Eh five of one Disini juga ada five of one Energy benar-benar sekali Kuat energinya Kamu lagi konflik batin Ada sesuatu yang sedang menjadi pertimbangan Dalam pikiran kamu saat ini Ya Tentang sebuah kenyamanan Nine of coin Tuh kan benar Energinya sekarang tentang bagaimana Kamu ingin memperbaiki finansial Daripada sekedar cinta-cintaan Gitu Leo Beberapa di antara Leo Aku lihat ada energi Mungkin akan ada yang pindah Akan ada yang naik jabatan Atau apapun Perpindahan tentang pekerjaan Perubahan atau transformasi Ya Disini ada energi Memang seseorang sudah meninggalkan kamu juga Seseorang memang sudah pergi Sehingga yang kamu fokuskan adalah Bagaimana Nyaman dulu sama diri kamu Kayak kamu ingin keluar dari siklus itu Kayak kamu sudah on the way move on Udah on the way safe healing Kamu tidak ingin diganggu lagi Kemungkinan mungkin beberapa di antara mereka Ada yang sudah menghubungi kamu Dan itu akhirnya mengganggu pikiran kamu lagi Menjadi sebuah konflik batin lagi Aku ini sudah mau sembuh loh Aku ini sudah mau healing Kenapa tuh orang tiba-tiba nongol Mengganggu aja Gitu Padahal kemarin sudah pergi Sudah meninggalkan Sudah mengghosting Di sini ada king of one Aku lihat memang ada energi Bagaimana kamu pernah melewati Masa-masa sulit Ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang tersebut Ketika kamu dighosting Beberapa energinya ada yang beda kota Beda pulau Ada yang bahkan beda negara juga Ada masa dimana kamu tuh berusaha untuk bangkit Berusaha untuk move on Itu menurut kamu adalah sesuatu yang berat Sesuatu yang tidak mudah Jadi ketika kamu sudah merasa Ini sudah di titik 90% loh Aku mau healing gitu Kok tiba-tiba seseorang di masa lalu ini nongol Itu menjadi Menciptakan sebuah pemikiran lagi Dalam pikiran kamu Itu yang menjadikan kamu sekarang konflik batin Oke Kemudian ada ten of one Ada hubungan yang penuh beban sebelumnya Ada kelelahan dalam situasi kalian Waktu bersama dulu Hubungannya seperti itu Karena aku melihat mungkin Masalah ekonomi juga Di sini yang memicu perpisahan kalian Ada kesenjangan dari Pola finansial satu sama lain Itu juga bisa Cuma aku lihat energi dari seseorang tersebut Akhirnya menyesali Apa yang pernah dia lakukan ke kamu Dan sekarang dia Menginginkan sebuah Apa ya Pertemuan lagi Atau ingin memanifestasi lagi Niatnya untuk bisa rekonsiliasi Sama kamu Di sini yang kamu inginkan Hanyalah tentang sebuah temperance Lidahnya kebelit Tentang sebuah kestabilan Yang ingin kamu dapatkan Kayak kamu udah capek Kamu udah lelah dalam hubungan ini Kamu lelah di sini Kamu capek Kamu ditinggalkan Di saat kamu sedang tidak stabil Keuangan Five of coin Di saat keuangan kamu merosot Atau di saat kamu down Di saat kamu sedang tidak ada apa-apa Seseorang meninggalkan kamu Ya So itu yang membuat kamu terluka Dan sakit banget Kala itu Oke Oke kemudian ada king of sword Aku lihat energinya kuat Kamu lagi sedang berpikir keras Sebenarnya deep down kamu juga Ada perasaan masih kangen sih Ada perasaan masih mencintai dia sih Cuman kayak kamu lagi mencoba Untuk melawan aja Kayak Antara hati sama pikiran itu Bertolak belakang Cuman aku lihat Kamu sedang mencoba Untuk lebih bangkit Mencoba untuk menyembuhkan luka kamu Ya Ada energi memang udah ditinggalkan Bener-bener nih Padahal waktu bersama Kamu melihat ada energi Seseorang yang cuek banget Bahkan dia sampai Akhirnya mengghosting kamu Ya Di sini ada energi Memang kelihatan banget Seseorang ingin memulai Awal mula baru Memulai suatu komunikasi baru Sama kamu Ya Pengen berbicara lah Minimal Kalau aku lihat mungkin Banyak diantara Leo Yang blokir mereka nih Ada yang saling blokir Sosial media Tidak bisa Diakses lagi Egg of cup Ada energi memang Sudah berlalu banget ya Mungkin ada beberapa yang udah hubungannya Sampai Udah jauh banget sih Udah sampai Satu tahun lebih Aku rasa Energinya menurut kamu gini Kalau kamu sudah ninggalin aku Ya sudah Berarti jangan balik lagi Tidak ada kesempatan kedua Buat kamu seperti itu Energinya Yang sudah berlalu Ya berlalu Kamu pergi Ya aku juga mau pergi Aku juga pantas bahagia Nah itu yang terlihat Dari energinya kamu Kita cek dulu deh Deep downnya dia Seperti apa sih Dalam situasi ini Kita lihat keinginan dia Itu kayak apa Apa sih maunya Apa sih maunya Kamu kan tadi masih gamang nih Baru tiga kartu aja Memang dia terbelenggu sama kamu Penyesalan Akhirnya setelah meninggalkan kamu Baru menyesal Tidak dapat orang yang sebaik kamu Yang mau berkorban Tulus Ya Keinginan dia disini Ada tree of pentacles Yang ingin dia Yang dia inginkan adalah Seperti Membangun lagi Suatu Relationship sama kamu Ya Yang ingin dia lakukan adalah Meningkatkan Hubungan lagi Terlihat banget Sisi penyesalan Dalam diri dia Karena Oh karena Dia tidak bisa jauh dari kamu Ada five of cup Penyesalan terjadi Nyesal Nyesal ketika dia Akhirnya tidak menemukan Seseorang yang lebih baik lagi Dari kamu Jadi pada akhirnya Dia sadar Leo yang terbaik Keinginannya Ada egg of one Keinginan kuat banget Ingin komunikasi Lihat banyak yang LDR Disini Beda kota Beda negara Ada juga yang Cuma beda Beda pulau Beda kecamatan Mungkin ya Akan ada komunikasi Yang dimulai Lewat chattingan Kalaupun kamu sudah Memblokir dia Kamu sudah Benar-benar Menutup akses Sama dia Kayaknya dia akan Buka Account fact Atau dia akan Buka lagi nomer baru Atau seperti apa Gitu Ya Yang jelas ini Energinya kuat banget Ingin menghubungi kamu Kalau disini ada As of pentacles Keinginan dia adalah Untuk memulai Awal mula baru Lagi sama kamu Dia berharap Kamu mau Membuka pintu hati Kamu lagi Untuk dia Nah Kembali kepada kamu Leo Apakah kamu Ingin menerima dia Kehidupan adalah Pilihan Jadi disini Aku tidak memihak Kepada siapapun Aku lebih memihak Kalau kalian Nyaman Dengan apa yang Kalian lakukan Maka lakukan itu Karena semua orang Pada akhirnya Akan ketemu dengan Yang namanya Sebuah titik terang Dalam hidupnya Keinginan dia adalah Disini Tengok Tengok Lihat Dia masih ada Sisi devil Dalam diri dia Obsesi Posesifnya Masih kuat Ada passion Ada hasrat Yang dia rindukan Dalam diri kamu Terutama Tentang gairah Kalau yang bersama Yang tidak LDR Kayak dia Akhirnya tidak menemukan Seseorang yang asik Dalam diri Dalam diri Kamu Jadi ada perbedaan Seperti dia sudah Menjalani satu fase Menjadikan sebuah Perbandingan Akhirnya Dia balik lagi Cuman kamu Yang ternyata Menurut dia worth it Seperti itu Energi dia disini Ada di hero pen Keinginan dia adalah Untuk bisa stabil lagi Sama kamu Atau Kalau bisa langsung Sampai ke arah Kejenjang pernikahan Ingin punya komitmen Serius Ini juga ada Perbedaan sosial Kultur Budaya Warna kulit Ras Antara kamu dan dia Perbedaan usia juga Ada yang terpaut Dengan seseorang Yang lebih tua Gitu Oke kita lihat Outcome nya Dari hubungan ini Seperti apa Oke disini ada S of cup Aku rasa Akan ada Awal mula baru Mungkin beberapa Dari Leo Pada akhirnya Akan Menerima Tawaran dia Atau Menerima lagi Cinta dia Ya Karena ada S of cup S of cup Sesuatu Yang dimulai Dari sebuah Perasaan lagi Membina Suatu hubungan Baru lagi Kayak dia Minta dibersihkan Lagi Dosa-dosanya Atau kesalahan-kesalahannya Di masa lalu Gitu Wow Cacau Ya Kemudian disini Ada The Tower The Tower ini Adalah shocking moment Yang pernah terjadi Tapi ke depannya Aku lihat Memang seperti Akan ada beberapa Di antara kalian Yang akan rebuilding Lagi Merestruktur Ulang lagi Suatu hubungan Memang dimulai Lagi dari nol Entah gimana Proses cara kerjanya Semesta Entah seperti apa Perjalanannya Aku lihat Kayak beberapa Di antara kalian Terkoneksi lagi Kemudian sini Ada seven of one Tapi memang Kedepannya Masih beberapa Perjuangan Harus dilewati Ya Tidak mulus Kisah ini Mungkin kamunya Yang masih alot Tapi sepertinya Ada beberapa Yang berhasil Dirayu Sama Seseorang Tersebut Akhirnya Kamu leluh Juga Tapi hubungannya Aku lihat Masih Tidak dalam Waktu dekat Energinya Cuman Ada energi Twin Flame Yang kuat Disini Jadi Kalaupun kamu Kekeh Ingin melepaskan Dia Sejauh Manapun Kamu ke Kutub Utara Dia ke Kutub Selatan Akhirnya Ketemu juga Di Indonesia Gitu Jadi Memang Apa ya Antara benang merah Atau magnetnya Masih kuat Magnetnya kuat Benang merahnya Belum putus Jadi terlempar Kemana-manapun Ketarik lagi Antara kamu Dan dia Four of coin Ya Cuman aku lihat Ya gitu Ada keinginan Untuk merestruktur ulang Akan ada juga Yang berhasil Cuman masih butuh Perjuangan lagi Kesabaran Karena masih Ada situasi Stuck Masih ada hubungan Yang up and down Atau on off Pada akhirnya Dalam situasi ini Beberapa juga Ini ada kelelahan Dalam diri kamu Karena hubungannya Sudah capek On off On off Terus Jadi sebenarnya Ada keinginan Kuat kamu tuh Mau melepaskan diri Dari koneksi ini Cuman kayaknya Ketarik lagi Ketarik lagi Gitu Kayak main Tarik tambang Oke Last outcome Satu lagi Ha Loncat ya Ada seven of swords Si Aku sih Kalau ngelihat Ya Sedikit advice Buat Leo Terhadap siapapun Yang sedang kalian Fokuskan ini Ya Kalaupun dia mau Balik lagi Kamu telah Ah lebih dalam Kamu ulang lagi Kamu lihat lagi Udah tulus Belum niat dia Karena double Konfirmasi Kartu manipulatifnya Masih kuat Seven of swords Seven of swords Jangan sampai Dia balik Ke kamu lagi Hanya karena Kamu dimanfaatin Ya Entah itu Tentang seks Atau Hanya tentang Gairah Atau tentang Keuangan Atau manfaat-manfaat Yang lain Ya Memang Ada awal mula baru Memang ada Sesuatu yang Mau direbuilding Lagi dari Intentionnya dia Tapi semua Kembali kepada Kamu Bisa juga Tentang awal mula baru Ini shocking moment Ada sesuatu yang memang Harus diakhiri Harus di cut off Disini Karena kalau diteruskan Yang terjadi adalah Perjuangan terus Akan ada di circle Yang sama Terulang gitu-gitu lagi Karena hubungannya Masih sering stuck Up and down On off Karena memang Masih ada Energi manipulatif Di bawah devil pula Ya Devil Masih ada obsesi Posesif Addicted Yang kurang baik Dari diri dia Terhadap kamu So Tapi kembali Kepada pilihan kamu Walaupun kamu Ingin kembali lagi Ya silahkan Itu pilihan kamu Tapi kalau kamu Masih ingin berpikir ulang Pikir lagi baik-baik Saran aku Seperti itu Karena disini Bottom of the deck Ada the star Ada doa Dan pengharapan Yang akan terkabulkan Buat diri Leo Ya ini Waktu yang baik Untuk kalian Mengajukan doa Kalau ini tentang Ingin melakukan Suatu perubahan Dalam diri kalian Dalam kehidupan kalian Seperti itu Karena aku lihat Dia akan berupaya terus Untuk bagaimana Bisa kembali Kepada kamu Dia akan berusaha Dengan berbagai cara Karena disini Dia akan memanipulasi Keadaan Dan lain-lain Atau dia akan Membuat drama Skenario Untuk bisa Terkoneksi lagi Sama kamu Dan bisa Rekonsiliasi lagi Gitu Aku mau kasih saran Dua biji Eh dua biji Dua kartu Buat kalian Intonasiku langsung Turun ya Di kartu terakhir Karena aku melihat Jadi kayak kurang asik Dari diri Seseorang tersebut Gitu Oke Tentang abundance Ya disini Aku lihat Akan ada Rezeki yang Meningkat Ada bulan Purnama Gede banget Silau banget Buat Leo Aku lihat Ada peningkatan Keuangan Jadi hasil kerja Keras kamu Kayaknya gak sia-sia Fokus kamu Terhadap value Atau pendapatan Kamu Atau goalnya Kamu Targetnya Kamu Aku lihat Dalam waktu dekat Akan terjawab Akan ada Keuangan Yang meningkat Atau rezeki Masuk Ada fact Tentang Bagaimana Kalian harus bisa Melawan ketakutan Kalian Tentang sebuah Keyakinan juga Jadi harus yakin Apa yang kalian Yakini Ya kalian harus Yakin Apa yang harus Kalian imani Juga bisa Tentang Juga Harus bisa Melawan Sesuatu Yang menurut Kalian Kayak Ketegasan Yang harus Kalian ambil Aku melihat Seperti ada Satu ketegasan Di dalam diri Kalian Yang harus Kalian putuskan Dalam situasi Ini Karena masih Ada energi Labil Antara ingin Melepas Atau Bertahan Atau menerima Kembali Seperti itu Ya Jadi harus Menciptakan dulu Atau kamu punya List dulu Tentang keyakinan Kamu Seperti apa Ya kalau ingin dicoba Monggo Silahkan Pilihan kamu Itu adalah Kehidupan kamu Oke Aku rasa Readingannya cukup Sampai disini Leo Terima kasih Udah menonton Readingan ini Bijak-bijak Menyikapinya Dan Semoga bermanfaat Buat kalian semua Bye Leo Sampai jumpa